Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di depan saya, seperti yang kalian lihat, sudah ada sebuah Yamaha X-Max. Ini yang punya namanya Yoga. Jadi X-Max ini modifikasi sudah pol-polan banget ya. Nanti kita akan kulit lebih dalam, seperti apa modifikasinya. Mungkin nanti kalian bisa lihat ya, pada saat B-rollnya, seperti apa part-part yang menempel di motor ini. Oke, sebelum masuk ke video utama, di kolom deskripsi itu ada link modifikasi ya. Playlist link modifikasi, mau itu Vespa, mau itu Matic Yamaha, ataupun Maticnya Honda. Dan kalau kalian ingin merchandise official dari DK8000, mau itu sticker, gandungan kunci, ataupun hoodie, seperti yang saya pakai ini. Nah, tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, seperti biasa. Kalau dalam modifikasi, saya selalu ngebahasnya dari yang namanya kaki-kaki. Seperti kan kalian lihat, semua di sini kaki-kakinya sudah benar-benar, sudah pol-polan. Ini kelihatan dari, velgnya sih masih standar ya, bawahnya X-Max. Cuma dari bandnya ini sudah diganti menggunakan Diablo Rosso Scooter, ukuran 120x70, ring 15, ya depannya. Terus dari cakramnya, dia sudah menggunakan produk dari Brembo Racing, kalipernya, dia sudah menggunakan Brembo Monoblock. Untuk suspensinya, nah ini dia, amazing banget suspensinya ya. Yamaha X-Max ini menggunakan suspensi dari Suzuki GSX-R 1000. Harganya, ya kurang lebih sekitar 50, mungkin lebih ya, 50 jutaan lebih, ya. Ya, tau dari mana, Beli? Ya saya nanya, soalnya yang bawa motoring ke sini, saya tanya, ini partnya apa sih ini, gitu. Soalnya kemarin di Yamaha X-Max, eh Yamaha N-Max kemarin kan itu dari CBR-1000RR. Nah, itu video-nya ada di link di atas. Nah, ini dari GSX-R 1000, ya. Terus di sini sudah dari, apa namanya, dari build quality-nya juga tentu sudah oke banget ya. Oke, sangat-sangat oke banget. Gitu, terus dari selang remnya, selang remnya dia menggunakan produk dari Hell. Ya, udah pasti jaminan mutu lah ya. Lalu kita lihat sedikit dari sisi spagbornya. Nah, spagbornya rada unik nih. Kan biasanya spagbornya karbon semua, atau dicet semua. Di motor ini, itu belang. Di bagian atas ini, dia menggunakan karbon, sedangkan di bagian bawah sini, dia menggunakan masih cet bunglon-nya. Ya, di sini ada beberapa bolt pro bolt di sini. Nah, untuk kalipernya ini, kiri-kanan ya, double ya. Kiri sama kanan ya. Oke, sekarang kita beranjak sedikit ke bagian atasnya. Ya, kalau dari sisi sektor depan, seperti yang kawan-kawan lihat juga, lampunya juga sudah diganti di sini ya. Sudah menggunakan, sudah pakai proyektor ini ya. Terus di sini juga dilengkapkan dengan lampu tembak di sini biasanya ya. Terus, untuk dari sisi parts ini juga sudah dibungkus dengan karbon juga di sini. Begitu. Oke, sekarang kita naik sedikit sekarang ke bagian wind shield-nya. Ini wind shield dari Yamaha X-Max ini, dia sudah menggunakan yang impact resistant. Di sini banyak banget, di sini ada beberapa stiker di sini ya. Kelihatan saja dari Black Supply Bali, terus ada SW, ST, apa nih? ST One Wire, terus ada UD, terus ada CR Speed, terus ada Meksiko, terus ada apa namanya gini? Rough Gas Project. Wah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita beralih sedikit ke bagian kokpit-nya ya. Kok di bagian kokpit-nya sih nih? Ini juga part yang digunakan di motor ini juga sudah wow, wow-wow-an semua pokoknya ya. Kita lihat dari grip-nya, dia sudah menggunakan Puig. Lalu dari, apa namanya? Bar N-nya ini. Bar N sudah menggunakan stabilizer biasanya ya. Dia menggunakan dari Black Diamond. Lalu Gas Pontan, dia menggunakan dari Domino. Lalu part juga di sini, ada di tutup dengan karbon. Terus di bagian tengahnya ini, masih menggunakan cat bunglonnya itu ya. Terus dari sisi Master M, dia menggunakan Brembo RCS19 untuk yang kanan. Dan Brembo RCS16 untuk yang kiri. Sedangkan untuk tabungnya, dia menggunakan Rizoma. Kiri-kanan Rizoma ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita perhatikan sedikit kalau ke bagian sektor dashboard sebelah sini ya. Nah, ke dashboard sebelah sini, itu rata-rata semua sudah di karbon semua. Terus LIS-nya itu masih menggunakan warna-warna bunglonnya itu ya. Terus apa lagi? Kita turun bagian ke bawah. Oke. Nah, untuk sektor di bagian tengah sini, seperti yang kalian lihat juga, itu sudah banyak banget karbonnya juga. Karena motor sejatinya banyak banget ada karbon ya. Sebelah sini karbon, karbon, lalu karbon, sebelah sana karbon. Ini di bagian tempat kunci juga karbon juga. Tapi bagian tengahnya sini, ini masih manis karena masih menggunakan cat bunglonnya. Jadi tidak semata-mata full karbon semuanya ya. Jadi ada sedikit beda warna lah gitu ya. Jadi biar nggak mau nonton semua tentang karbon semua. Lalu untuk bagian footstep di bagian bawah sini, dia menggunakan produk dari... Nah, nggak ada mereknya. Biasanya kan Black Diamond nih. Cuma ini nggak ada, cuma ada tulisan X-Max gitu aja. Nah, untuk di bagian footstep belakang, ini dia menggunakan produk dari Black Diamond. Black Diamond di sini, terus untuk standar samping, dia sudah menggunakan... Sudah di-chrome semua ya, termasuk juga untuk standar tengahnya, dia pakai chrome. CVT-nya ini juga sudah di-carbon semua, full. Sudah carbon semua. Sudah full dah pokoknya karbon-karbonan semua. Nah, sekarang kita bergerak ke bagian alas duduknya, alas jognya. Oke. Jog dari Yamaha X-Max ini juga sudah di-custom juga ya. Seperti model-model X-Max R-O-PAL gitu ya. Jadi ada sandarannya begitu, terus ada aksen-aksen warna silver-silver doff gitu. Jadi waktu duduk, sudah pasti mantap banget ya. Terus ini handle-nya juga, tegangan belakang juga. Sudah di-carbon juga. Hmm. Oh iya, untuk kalian lihat, ini warna bodinya nih ya. Ini bodinya apa saya bilang? Ini saya bilang warnanya bunglon ya. Bunglon apa namanya? Ntar saya nyantek dulu. Warnanya itu adalah bunglon-bunglon apa namanya? Sebentar. Cet bunglon ya. Atau bahasa Inggrisnya chameleon ya. Cet bunglon semua. Kalau dilihat-lihat sih warnanya disini ada biru, ada ungu, ada apa lagi nih. Mungkin saya lihat sekilas ada pinknya juga ya. Hmm. Kalau yang penasaran, langsung aja chat by DM yang ngechat. Cepung Geritz ya. Nanti linknya satu orang di kolom deskripsi. Lihat kita sampai di bagian belakang ya. Belakang dari Yamaha X-Max ini. Semuanya kawan-kawan lihat. Ya. Semun berdikit. Biar nggak ngabisin frame. Ya. Jadi disini dari lampu belakang ya. Juga udah di custom juga ya. Ntar kita lihat nyalanya kayak apa. Ntar saya ambilin kuncinya. Lalu untuk di bagian deck belakang ini juga. Ini juga sudah menggunakan karbon juga. Terus park board belakang juga karbon juga. Terus disini ada tool essence plat ya. Untuk letak plat nomernya. Dia pakai punyanya ini sih biasanya. Moon Ice sih biasanya nih ya. Moon Ice. Cute sih. Kecil banget ya soalnya nih. Ya. Terus kita beranjak ke bagian sub-backer belakang. Sub-backer belakang sudah pasti seperti sub-backer depan ya. Itu produk dari Ohlins. Oke. Sekarang kita beranjak ke bagian kaliper belakangnya. Ya. Kaliper belakang dia menggunakan Brembo. Dilengkapi dengan selang rem dari Hell. Cakramnya dia menggunakan produk dari TDR. Terus armnya juga udah dicat nih ya. Dicat sih kayaknya lagi nih. Di repaint lagi. Warnanya kayak abu-abu gitu ya. Abu-abu gitu. Terus disini kenal portnya terakhir. Menggunakan produk dari Akrapovic. Ya. Plus disini ada penahan panasnya juga. Ya. Langsung bawaan dari Akrapovic. Apa lagi ya. Saya rasa itu aja semua. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Seperti apa nanti penampakan dari lampu-lampunya. Dan kita dengar bunyi dari kenal portnya. Let's go. Itu dia semua tadi. Semua part-part modifikasi ini sudah saya beder dengan jelas semua. Jadi kawan-kawan yang punya Yamaha X-Max yang ingin mencari acuan mengenai modifikasi dari Yamaha X-Max. Nah. Ini bisa ditiru. Tapi beli budget saya belum ada segitu beli. Tenang. Jangan semua langsung ditiru. Mungkin bisa dari part-part kecilnya dulu ya. Yang sekiranya sesuai dengan keadaan ekonomi. Kalau memang bisa full, sikat. Kalau misalnya cuma masih perintilannya aja. Monggo perintilannya aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. Dekalabaribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax